Penyanyi dangdut Lesti Kejora bicara soal program hamil lagi dengan aktor Rizky Bilar. Ternyata, Lesti Kejora tak membantah ingin menambah momongan dan memberikan adik untuk Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias Baby Litter, meski begitu, Lesti dan Bilar tak melakukan program hamil secara khusus. Doen aja, atau pengen emaha pengen, nambah anak, kata Lesti Kejora dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Minggu, 10 September 2023. Dia lantas berseloroh bahwa tidak perlu program hamil. Ini karena dia dan Rizky Bilar tetap berusaha untuk produktif. Sedikasihnya aja, belum kan produksi emaha produksi aja, kata Lesti Kejora sembari tertawa. Terlepas dari itu, Lesti Kejora kini masih fokus mengurus anak pertama mereka yang tengah aktif-aktifnya. Ngobrolnya, sekarang lagi NGDO banget, kita ngomong apa diikutin, kata Lesti. Dia itu lagi lihat apa mau-lihat apa mau, jadi lagi ngerahin gak bisa, no-no abang pasti ah, tambah Lesti. Lesti Kejora kini bersyukur lantaran Rizky Bilar berperan penuh dengan tumbuh kembang sang anak. Perkembangan abang ini masya Allah bersyukur banget papahnya turun tangan untuk menjaga, membimbing, katanya. Penyanyi dangdut Lesti Kejora bicara soal perempuan simpanan Rizky Bilar. Ternyata, sosok perempuan simpanan Rizky Bilar itu terkait dengan Kartika Putri dan Habib Usman. Penyanyi yang baru saja tampil di acara Crazy Rich Kalsel di Binuang itu membenarkan Rizky Bilar memiliki simpanan wanita lain. Lesti Kejora membongkar kebenaran Rizky Bilar yang memiliki wanita lain di belakangnya. Melansir dari laman TikTok Asia Media Prodion pada minggu, 8 September 2023, Lesti mengklarifikasi pemberitaan isu orang ketiga yang sempat ramai diperbincangkan. Pada video yang diunggah oleh akun tersebut, pelantun lagu insan biasa itu tengah video call dengan Kartika Putri. Ia pun mengungkit soal suaminya yang punya simpanan. Baca juga, komentari asmara Natalia Holscher dan Yogi Ilham, Sule, titip adza musut punya usut. Yang dimaksud, simpanan tersebut adalah anak Kartika dan Habib Usman yaitu Halisa Agniya Bahira. Diketahui, gadis kecil berusia 3 tahun itu memang sangat kagum dengan Bilar. Kan kalau kata orang, orang-orang fitnah kakak Bilar punya perempuan lain, sebenarnya benar. Ini nih Halisa, ujar Lesti, dikutip pada Senin, 4 September 2023. Mendengar hal itu, Kartika langsung tertawa karena anaknya dibilang, simpanan. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, jangan sok cantik anda ngaku-ngaku siapa-siapanya Bilar. Bilar itu emang benar punya selingkuhan cuma satu, Halisa, sambungnya. Postingan tersebut pun langsung ramai di komentari netizen.